Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penulisan kreatif, komunitas penulis kreatif Mereka berfokus pada puisi Dan saya bicara hal yang paling mendasar menurut saya Yaitu soal memahami puisi itu Dengan melihatnya sebagai dua hal Saya sering bicara ini Juga di beberapa video di vlog saya ini sebelumnya Juga di pelatihan saya Atau di komunitas-komunitas lain Yang pernah meminta saya ngoceh begitu Yaitu soal puisi itu adalah Mau nulis apa dan bagaimana cara nulisnya Mau ngomong apa dan bagaimana Soal mau mengucapkan apa Dan bagaimana cara mengucapkannya Itu persoalan mendasar Yang sebelum kemana-mana Ketika masuki dunia puisi itu Itu penting banget untuk dipegang Dan itu akan membantu menjawab Atau memahami persoalan-persoalan lain Ketika mulai mengembangkan perpuisian dan kepenyairan kita Misalnya ini juga sering banget saya bicarakan di vlog sebelumnya Soal mau ngomong apa Itu akan menjadi tema Puisi kita Akan menjadi isi Akan menjadi Pesan yang disampaikan Tema besar itu Harus dipahami Menurut saya Dengan cara melihat Bahwa Kita adalah penulis Yang Adalah manusia Maka tema berangkat dari kita sebagai manusia Dimana kita berdiri dan sedang menghadapi apa Atau hendak menghadapi siapa Atau hendak berurusan dengan apa Saya Berhadapan-hadapan dengan Tuhan Maka lahirlah sajak-sajak dengan tema religius Saya Mempersoalkan Masalah-masalah sosial masyarakat Atau kepemimpinan Maka lahirlah Sajak-sajak dengan tema Sosial Politik Atau protes sosial Saya Sebagai manusia Berhadapan dengan lingkungan Tentang kerusakannya Tentang potensinya Tentang Apapun lah interaksinya Maka lahirlah sajak-sajak dengan tema Lingkungan Saya Dengan manusia Sebagai pribadi Sesama pribadi Yang berlainan jenis Atau dalam keluarga Lahirlah sajak-sajak tentang Cinta kasih Sajak-sajak cinta Banyak banget Saya Dengan Diri saya sendiri Melahirkan sajak-sajak tema Eksistensialis Mempertanyakan Keberadaan diriku Mempertanyakan Keberadaanku Sebagai manusia Atau tema-tema Yang Mempersoalkan Masalah puisi Dan bahasa Misalnya Maka lahirlah tema Meta puisi Sajak-sajak yang mempersoalkan Puisi Atau mempersoalkan Bahasa Itu tema Itu apa yang Mau diucapkan Semua bisa masuk disitu Semua bisa berangkat disitu Bayangkan Betapa luasnya Tema puisi itu kan Betapa luasnya Tema menulis kreatif itu kan Jadi Satu persoalan Harusnya selesai Jadi Bingung Mau menulis apa Tema seluas itu Kok bingung Tinggal Menyadarinya Tinggal Menghayatinya Selesailah Persoalan itu Tinggal Karena petanya Sudah dipetakan Petanya sudah dibentangkan Kita tinggal Mau melompat kemana Atau kita mau mengambil Sobekan yang mana Dari bentangan Peta itu Untuk puisi kita Itu Satu soal Tentang Mau ngomong apa Dalam puisi Soal kedua Bagaimana Cara ngomongnya Misalnya Saya ingin menulis Tentang Rasa bersalah saya Rasa berdosa saya Karena mengupakan Tuhan Misalnya Acak religius Itu yang mau saya ucapkan Sekarang Bagaimana saya mengucapkannya Tersedialah Perangkat-perangkat Puitika Yang secara acak Saya sebut ya Ada metapora Simile Ada diksi Ada rima Atau pengulangan bunyi Ada repetisi Atau pengulangan bait Ada Kalau kita atur bunyinya Sehingga menjadi merdu Lahirlah disitu Ada kakofoni Atau Eufoni maksud saya Ada Saya sengaja menciptakan Bunyi-bunyi yang kacau Yang berantakan Lahirlah disitu kakofoni Nah Pemahaman tentang Sebagian Tadi yang saya sebutkan Apa yang saya sebutkan Perangkat-perangkat Puitika itu Akan membantu kita Mengucapkan Atau mencari cara Untuk mengucapkan Puisi yang hendak Kita Atau bahan yang hendak Kita puisikan tadi Contohnya tadi misalnya Saya Pengen Menyajakkan tentang Rasa bersalah saya Karena mengupakan Tuhan Misalnya gitu Itu yang Cari cara mengucapkan itu Dengan Berbagai Kemungkinan Cara mengucapkan itu Itu kan Misalnya saya memakai Cara Tentang Misalnya Anak ayam Yang Terlepas dari Atau terpisah Dari induknya Saya bisa memakai Perumpamaan itu kan Atau pakai tema-tema lain Atau pakai Memakai cara-cara lain Metapor Perumpamaan apa Misalnya pohon Yang kekeringan Karena tidak disirami Oleh nilai-nilai Keagamaan Atau Banyak sekali Kemungkinan itu Pakai simili Perumpamaan Baca sajak-sajak Yang Kita suka Lihat disitu Selalu bertanya Ketika membaca Seperti ketika menulis Ini penyairnya Mau ngomong apa ya Yang kedua Kita lihat Oh Begitu ya Caranya dia Mengucapkan Apa yang hendak Dia ucapkan itu Itu dua hal Mendasar Tentang sajak Yang tadi Di grup tadi Itu saya Ternyata Banyak yang belum Paham soal itu ya Hal mendasar Yang akan Mempermudah Diskusi Tentang puisi Atau ketika Kita ingin Mengembangkan Perpusian kita Itu Mudah-mudahan Pengulangan ini Bermanfaat Terima kasih Semoga Bermanfaat Ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa